Oke hello guys kembali lagi bersama gue Ridwan Oke video kali ini Gue baru balik Gawes sebenarnya ya kan Gue balik malem Maksud gue kerja malem Jam 11 sampe jam 8 Dan gue baru pulang Dan oke Video kali ini gue mau Unboxing Barang yang gue beli di Markari itu kayak orang lainnya Jepang Dan sebelumnya gue selalu Bukan selalu ya Maksud gue gue pernah posting Barang yang gue beli Di Markari juga Oke dan sekarang gue beli Mavic Air Mavic Air di Jepang Di aplikasi Markari itu Gue beli itu sekitar 50 ribu Rp 50 ribu Rp 50 ribu Rp 50 ribu Rp 1.160 Oke ini dia Di sini ditulisnya Mana sih Nah ini harganya Rp 45 ribu Rp 8 Rp 26 ribu Soalnya gue punya Apa namanya Punya point Sekitar Rp 5 ribu Di Markari itu Jadi itu harganya Jadi kepotong Gue soalnya pake point Itu dan tadi Berdatang ini dia Oke Tunggu kita pasang disini dulu Oke kita pasang disini Oke Nggak jatokan Oke ini dia Gede banget Oke kita langsung buka aja Bukanya pake kunting Oke kita langsung buka aja Ya guys Ini dia apa namanya Ngebungkusnya pake kardus Kardus Apa ini Mino Sepeda 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 yang jim itu Sepeda lipat Oke Ini dia pake cukubarai Cukubarai itu Apa namanya Pengiriman Yang kita bayar Dibatis ya Oke Oke Kita langsung buka aja Dengan gunting Gunting yang dibeli Di 100 yen Hakyuengsop Banyak sekali Hakyuengsop Di Jepang ini Jadi kalian Kalau misalkan Mau beli apapun Peralatan rumah Peralatan apapun Itu di Hakyuengsop Ada bantal juga ada Tapi bantal itu Biasanya Biasanya 1 yen Dia itu sekitar 300 Biasanya Dan panci Dan apa namanya Pen Pen itu panci Ya Ya Apa Teklon Biasanya Itu sekitar 500 yen Ya 500 yen Untuk tahun ini ya Mungkin Kalau untuk tahun-tahun Selanjutnya Dia akan naik lagi Oke Susah banget Oke Kenapa gue beli ini Karena gue Apa Ketika mau bikin video Supaya lebih bagus lagi Kita pake Apa Dome ya Makanya gue Bisa Tiba Mungkin lagi Terima Terima kasih Oke Terima kasih Oke Terima kasih Oke Terima kasih Disini Ada Mainan Masa kecil gue Yang bisa dipetek-petek Seperti ini Ya kalau misalkan kalian Apa Lainnya 95 90 Itu kalian pasti mainnya Seperti ini Oke Ini apa Ini kabel ya Itu tadi Nggak ada kosong ya Dia kabel Dia bungkus Tapi ini Dia bagus banget ya Dibungkus semua Oke Ini kabelnya Ini biasanya Kayaknya buat mid-charge Oke Satu kabel Satu Oke Kita simpan disini Oke Dan ini dia Tasnya Ya kan DJI DJI Dan ini Kita isinya Buka Disininya Kita buka Isinya apa Pasti drone Isinya drone Ah benar kan Isinya drone Oke Ini dia Drone nya Oh nice ya Ini dia drone nya Bagus Masih bagus sih Kualitasnya Kita cek Cek dulu Ada lecet apa enggak Kalau dia pakai Apa namanya Word Word grab gitu kan Atau sticker lah Supaya gampang Oke Sticker Ini kayak gini Kenapa gue Milih Mavic Air Bukan Mavic Mavic Pro Karena Dia kecil Ada juga Mavic Mini Cuman Mavic Mini itu Enggak Apa namanya Enggak Falky Kalau ini Udah Falky Jadi Bagus Untuk Bikin Video Oke guys Seperti ini Dan disini Enggak ada lecet Sama sekali Oke Baterai nya Sudah ditempel Disini Ini pakai Apa namanya Kapal nya Ini kameranya Kita buka Kameranya Seperti ini Mungkin Ini Aku tak tahu Cara bukanya Oke Oh Dislite Ternyata Dislite Ternyata guys Maaf ya Kato Soalnya Bawa pegang Oke guys Ini dia kameranya Pakai gimbal Oke Dan kita Pasangin lagi Oke Dislite Tinggal Ditekan Oke guys Kita kembaliin lagi Ininya Di Seperti ini Oke Ininya Dislite Ini Ininya Dilipat Seperti ini Oke Tadinya Sebenarnya Gue gak Mau beli Apa namanya Mepik Tadinya Gue Atagio Dengan Apa namanya Gopro Ya Gopro Kalma Yang gudir Banget Gak Kayak gini Ini lebih Ini kecil Ini Apa Tiga Tiga kalinya Ini Cuman Ada pikir-pikir Dia gak bisa Apa namanya Ngikutin kita Kalo Bikin video Kayak Apa namanya Apa namanya Apa namanya Video-nya itu Pokoknya Kalo kita diem Atau jalan Itu Gopro itu Bisa Apa namanya Ini bisa ngikutin Gitu Kalo misalnya Gopro Gopro Kamer Itu Dia gak Bisa Dia harus Pake Apa namanya Remote Gitu Itu kan Untuk Saya Gue Sendiri Gitu Gue Pengennya Yang simple Aja Nah Ini cocok Untuk Apa namanya Travelling Dan naik gunung Gitu Maka Yang gue Milihin Oke DJI Oke Di Tas Itu Ada Bodinya Daun Kemudian Ada Oke Oke Apa ini Ini Adalah Remote Control-nya Remote Control-nya Oke Mavic Air Kayak gini Gak 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 terlalu Apa namanya Gak terlalu Mewah Gak Seperti Kayak Di Mavic Pro Ada Layarnya Cuman Kita Gak Gak Butuh Seperti Itu Kita Pake Kamera Aja Sebenarnya Bisa Oke Kita Bisa Dibuka Seperti Ini Kan Ya Nah Kemudian Ini Masukin Ke Lid Apa namanya HP Kalian Ya Pake Ini USB-nya Terus HP Kalian Disini Disline Disini Nah Disini Ada Kursor Ya Ini Kursor Ini Kursor Ditempelin Disini Kalau Misalkan Apa Mau Dijalanin Ya Ini Ini Juga Ada Satu Tinggal Tembelnya Cuman Karena Kita Unboxing Aja Jadi Kita Tutup Lagi Oke Guys Oke Seperti Ini Untuknya Berarti Sebenarnya Berapa Pertama Kali Cuman Apa Kalau Untuk Seperti Ini Gampang Ini Kayak Gini Antenanya Supaya Lebih Bagus Tapi Ada Juga Antena Pake Kapa Itu Supaya Lebih Kuat Mungkin Ya Jaringannya Oke Dan Disini Ini Untuk Video Ada Tombol Untuk Video Dan Disini Untuk Kameranya Untuk Ngelekam Jadi Di Kanan Untuk Foto Untuk Nambil Video Disini Dan Ini Apa Ada Disini Sebelah Kira Itu Home Ya Kalau Misalkan Untuk Butternya Abis Atau Gimana Kalian Tinggal Misalkan Apa Autopilot Kalau Misalkan Dari Pesawat Terbang Autopilot Nah Dia Percara Kembali Autopilot Pake Ini Aja Tekan Autopilot Dia Akan Kembali Ketempat Semula Terbang Seperti Itu Ini Ada Support Mode Sport Juga Ini Ada Pause Ini Ada PN Gak Tau Sih Kalau PN Ya Kan Belum Gua Searching Ini Apa Oke Ini Tombol On Ya Oke Dan Ini Gue Gak Tau Belum Tau Ini Untuk Balik Balik Seperti Itu Oke Guys Dan Ini Casenya Disini Casenya Oke Untuk Remote Sudah Selesai Kita Bahas Kita Langsung Apa Lagi Dalam Oke Dalam Ada Battery Lagi 3 Oke Jadi Total Gue Dapet Battery Itu 4 Ya Guys Di Apa Didolnya Satu Yang Nimpel Sama Yang Ini Tiga Dan Ini Lumayan Juga Sih Batlenya Satu Itu Sekitar Satu Tumbangan Atau Sekitar Satu Juta Lebih Dan Gue Dapet Tiga Oke Guys Ini Batlenya Tiga Oke Oke Ini Casenya Casenya Seperti Ini Guys Ya Ini Ada Kabelnya Biasanya Kita Cari Dulut Kita Cek Lagi Ada Kabelnya Tidak Oh Disini Tak Ada Kabel Kabelnya Oke 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 Mungkin Ini Kayak Gini Ya Kabelnya Oh Ini Untuk Untuk Apa Ya Oh Ini Untuk Casenya Oke Kita Disini Ini Untuk Nge-charge Ya Guys Jadi Jadi Ada Ada Sleting Ada Sleting Ada Sleting Lagi Coba Ada Isinya Apa Enggak Kita Cek Oke Ternyata Kosong Oke Kosong Dan Ini Cukup Bagus Untuk Apa Second Ya Guys Nga Ada Beca Apa Cuman Kotor Doang Mungkin Nggak Dicuci Pas Dibeli Itu Nggak Dicuci Sama Sekali Ini Dia Dia Apa Dia Pakainya Itu Cuma Sekitar Tiga Kali Empat Talian Ya Guys Ini Menurut Gue Bagus Masih Bagus Oke Selanjutnya Itu Tas Satu Disini Ada Lagi Ini Belum Ya Guys Ini Colokannya Ini Sebenernya Apa Ya Tau Lah Ini Casan Buat Apa Don Buat Battery Sama Buat Apa Namanya Buat Remote Kontrol Oke Kalian Tau Pasti Oke Selanjutnya Ini Oke Kosong Kita Kesampingkan Dulu Yang kosong Atau Nggak Bikin Katakan Oke Kita Buka Lagi Box Yang Kedua Ini Apa Bukalapak Bukan Dari DJI Mungkin Dari Amazon Di Indonesia Terkenal Dengan Tokopedia Sofi Bukalapak Dan Lain Sebagainya Kalau Disini Yang Terkenal Amazon Dan Rakuten Amazon Sama Rakuten Disitu Yang Paling Kuat Sebenernya Kebanyakan Amazon Sama Rakuten Itu Kuat Disini Nomor Satunya Amazon Nomor Duanya Rakuten Oke Guys Itu Lensop Kita Langsung Balik Lagi Kesini Kita Review Ini Box Yang Kedua Kita Langsung Buka Saja Apa Isinya Ini Oke Kita Buka Oke Guys Ini Kabel Yang Tadi Ya Guys Oke Ini Ada Kabel Seperti Ini Kabel Colokan Yang Disini Ini Jadi Nyatuh Disini Dia Nyimpen Disini Berarti Dia Mungkin Masuk Oke Ini Untuk Ngecas Ngecas Batwee Ngecas Batwee Ngecas Kita Cek Oke Ini Gimana Bukanya Aku Tak Tahu Kita Buka Mungkin Bisa Dibuka Hmm Seperti Ini Oke Akhirnya Kita Tahu Nah Kayak Gini Jadi Kabel Yang Tadi Menuncahsannya Oke Ini Di Plugin Kesini Sep Ya Kayak Gini Kita Langsung Contohkan Saja Kita Plugin Disini Ini Colokan Colokan Yang 2 Seperti Ini Nah Yang Seperti Ini Kalau Misalkan Kalian Yang Yang Punya Baterai 4 Kayak Tadi Oke Tinggal Gabung Kesini Satu Nah Satu Kan Dua Tiga Disini Total Empat Disini Oke Kita Lepas Lagi Udah Baru Yang Ini Kan Colistrik Satu Nah Yang Ininya Baru Disini Seperti Ayo Guys Tanah Jadi Dia Ngecasnya Seperti Berdiri Kakoi Keren Kan Oke Casannya Menurut gue Amazing Keren Oke Kita Lanjut Lagi Disini Kita Dapat Casan Buat Kabel Adapter Buat Di Mobil Ya Kalo Digi Seperti Ini Biasanya Jalan Jauh Dan Pake Mobil Bisa Kalian Colokin Dekat Mobil Seperti Ini Bagus Bisa Dipake Dan Ini Buat Tas Tali Buat Tasi Oke Gotel Penting Ada kotak Kenapa O Coba Tidak Ada Apa Mungkin Makanya Apa Keteng Tapi O Oke guys jadi kotak ini bisa buat baterai dan lain sebagainya cuman karena dia punya ini ini lebih simple sih ketimbang ini kalau di sini pakai ini lebih gawat atau lebih enggak hebat ya gede soalnya ini juga untuk tali di sini ya untuk tas ini biasa di jinjing sama di apa di tansel kayak gansel gitu jadi box dia punya dua oke kita lepasin lagi supaya tidak kena damage apapun oke oke dan ini isinya disini habis disini dan ada lagi disini ada oke kita dapat balik-baliknya 4 set 1 1 1 2 3 4 oh 2 set ya berarti 2 set lumayan sih 2 set kalau misalnya itu hancur 1 set 2 set itu masih ada penggantinya oke lanjut oke oh jaga balik-balik supaya kalau misalkan jatuh dia enggak damagenya enggak terlalu apa rusak banget jadi pakai ini lumayan ya oke ini cukup membantu selanjutnya apalagi ini apa ya ah iya ini lensa ini ng apa namanya gimana cobanya aku tak tahu bagaimana jalan membukanya kalian tahu gimana dibuka aku dikotoknya dibuka oke kita buka dulu ya sudah bisa membukanya oke ini dia oke sudah terbuka oke ini dia Oh ada besar ini contohnya seperti lensanya ya guys kita dekatkan ini lensa lensanya buat ganti apa di sini nah buat kamelanya kamelanya mengganti lensanya di sini nih bagus banget untuk apa namanya pano lamin dan cgw warnanya bagus banget mungkin bisa kelihatan kan oke ini mungkin akan cukup membantu saya ketika saya membuat video-video yang bagus oke ada magnetnya juga jadi gampang di itunya oke selanjutnya ini apalah oh ini oh ini casan satu ini buat USB ya ini casan yang apa namanya buat adaptor ini buat powerbank kita bisa pakai apa ngecas terus baterainya itu pakai powerbank ya guys ini pakai ini juga ini oke cukup membantu ketika kalian mau naik gunung atau misalkan nggak ada apa-apa di sana ya naik di gunung gitu kan cuma adanya powerbank kalian bisa ngecas ke powerbank ya kalian bisa ngecas ke powerbank oke guys selanjutnya oh ini warp film oke warpgrade ya soalnya ini sisanya sisanya yang dari ini ya dia udah pasang tapi dia apa masanya nggak terlalu rapih ya guys cuman nggak apa-apa lah ya oke ini satu lagi oke oke ini nggak terlalu nanti aja kalau misalkan bisa dibantu dan ya seperti biasa ada manual buku manual ya mavic air primer combo dia belinya primer combo kabel jadi dia punya tiga empat baterai ya seperti ini kabel yang ini disini aku tak menemukan ini adanya satu aja memikir USB connector adapter ya kan ini semua satu aja oke nggak apa-apa ya nggak nggak oke ini kanji semua sebuah soalnya dia oke ini buku manual juga US grade ini ada bahasa Rusia bahasa Inggris bahasa Jepang bahasa Cina bahasa apalagi nih dia punya apa bahasa jaman Perancis ya segitulah oke kayak gini ya untuknya sebuah manual seperti biasa kalian baca aja bisa download juga bisa download juga mau baterai charging hub ya ada itunya juga ya sama sih aku tak terlalu suka ini baterai to power bank adaptor ada ada apa buku panduannya juga lumayan tebalnya segini lumayan tebal juga oke dan ini mavic air apa ini apa ini apa ini oke cara penambangan ya guys ini untuk ini tebang ya cara penambangan oke guys sudah selesai oke semuanya udah kosong ya kosong ya guys apapun sudah kosong oke cukup sekian untuk video kali ini untuk unboxing apa namanya mavic air mavic air one ya bukan yang dua soalnya yang dua itu baru dan masih mahal banget sekitar apa namanya 17 juta ya kalau ini kan 5 bank 5 bank plus 1160 jutaan ya guys ya menurut gue sih worth it sih daripada apa harga barunya itu dulu ya harga barunya itu dulu sekitar ya 12 juta 17 12 juta sampai 15 jutaan ya guys cuman sekarang kan dia 2008 keluarnya sekarang udah 2021 itu udah udah 9 10 11 12 udah 4 tahun apa 11 udah 3 tahun ya 3 tahun dan harganya drop harganya lagi ya 5 laptop 5 memang lebih ya dan gua dapet 5 itu cukup beruntung oke thank you very much for you watching my video jangan lupa subscribe dan follow instagram gue juga supaya gue semangat untuk membuat video video selanjutnya video video baru lagi Kalau kalian mau ada pertanyaan Atau apapun itu Kalian bisa komen di kolom komentar Nanti gue bakalan gue jawab Komentar kalian Oke see you bye bye di next video Bye bye